Musik Begini nih, aktivitas sehari-hari dari warga desa Semogawe Getasan Kabupaten Semarang yang memang mayoritas dari mereka ini adalah peternak. Dan ada sekitar ribuan sapi perah di sini yang mendapat menghasilkan sekitar 13.000 liter susu. Dan dari sinilah asal mula desa wisata susu bergoyang terbentuk. Pemberian nama desa wisata susu bergoyang sesuai dengan potensi desa ini yang mampu hasilkan ribuan liter susu per hari. Saya pun penasaran, apa kunci kesuksesannya? Untuk itu, saya ingin melihat langsung bagaimana proses produksi susu di kawasan ini. Mulai perawatan hewan ternaknya hingga proses pengolahan susunya. Selain pemberian pakan rumput segar, sapi-sapi di sini juga diberi pakan konsentrat untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Pemberian pakan yang tepat selain untuk menjaga kesehatan sapi, juga dapat meningkatkan produktivitas susunya. Menariknya, selain memelihara sapi sendiri di rumah, warga desa Sumogawe juga memiliki beberapa kandang komunal yang merupakan milik kelompok tani ternak. Pemeliharaan dan perawatan sapi ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga mereka dapat bergantian mengelola kandang komunal ini. Dulunya pertani tradisional itu mengelola sapi, itu secara mandiri. Jadi mereka sudah ada di kandang masing-masing, paling rata-rata antara 4 sampai 5 ekor per rumah. Tetapi kami mendapat ilmu penanganannya lebih efisien, perawatannya lebih tertata, itu di kandang komunal yang rata-rata isinya 20 sampai 30 ekor per hari. Di kooperasi inilah susu segar dari para peternak dikumpulkan untuk disalurkan ke industri-industri pengolahan susu. Total ada tiga kooperasi yang menampung hasil produksi susu segar para peternak. Hanya susu berkualitas tinggi sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia yang diterima di sini. Untuk memastikan kualitas susu, berakam uji kualitas pun dilakukan. Mulai dari uji rasa, alkohol, antibiotik, dan beragam uji lainnya. Uji ini dilakukan untuk menjaga kualitas hasil susu dari desa ini. Nah, di sini pun untuk susu-susunya itu harus berkualitas, jadi nggak sembarangan asal terima. Dan uji kelayakan, ini ada beberapa macam jenis, ini melalui uji berat jenis. Jadi ini kalau misalnya lebih dari 1.023, ini semakin tinggi maka semakin murni. Dan kalau tadi yang saya coba itu uji alkohol, di mana untuk tahu susu itu rusak atau tidak. Benar ya Pak ya? Melimpahnya produksi susu membuat warga desa di sini berinovasi mengolah susu menjadi bermacam produk. Seperti yoghurt, dan stik susu. Pengolahan menjadi produk lainnya dapat meningkatkan nilai susu hingga 3 kali lipat loh. Dan tentunya menarik pengunjung untuk ke desa susu bergoyang ini. Satu lagi yang tak kalah unik, yaitu sabun susu. Sabun ini dibuat dengan menggunakan bahan utama susu segar, Campuran minyak sawi dan minyak lapa, Soda sabun, Parfum serta minyak zaitun. Siapapun boleh belajar untuk membuat sabun susu di sini, termasuk saya. Ini saya mencoba membuat sabun susu. Caranya ternyata cukup mudah, Cuman ini kita harus mengaduk searah jarum jam, Dan terus diaduk ya Bu ya, Karena takutnya dia akan mengeras di dalam sini. Jadi harus cepat-cepat dituangkan. Dikembangkan dengan konsep pemberdayaan warga, Industri sabun susu ini dapat menyerap tenaga kerja sekitar 40 orang. Selain menjadi buah tangan khas desa Sumogawe, Sabun susu ini juga dipasarkan ke berbagai daerah di Nusantara. Sekarang variannya ada sekitar 6 varian yang siap kami produksi, Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menerima pesanan khusus, Maksudnya parfum-parfum aroma-aroma yang khusus dipesan oleh konsumen bisa. Sudah 2 tahun, Desa Sumogawe membuka diri untuk kunjungan-kunjungan wisata, Dan selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Nah, yang gak boleh kelewatan kalau ke sini, Mencicipi berbagai makanan dari bahan susu. Woy enak loh! Seringnya kan udah ada dingin, Makanan di sini kan juga enak, Jadi kita lebih suka yang anget-anget, Karena industri penyajakan ini ada menu spesial, Pakai daerah susu, kola susu, atau rindu susu. Mereka kan basicnya keangat, Jadi lebih enak di sini aja. So, buat pencinta susu, Jangan ragu untuk mampir ke desa yang berada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan air laut ini ya. Hawa sejuk desa Sumogawe, Yang letaknya sangat dekat dengan kota Salatiga ini, Membuat minuman susu hangat makin pas. Terima kasih mas. Wow, memang susu itu rupanya menjadi komoditas utama bagi warga desa di sini ya. Maka kehidupannya pun juga gak bisa lepas dari susu. Dan cleaner case yang ditunggu-tunggu bagi para pengunjung desa susu bergoyang, Itu ini nih, Daud yang gak pakai santun tapi pakai susu. Gimana ya rasanya? Ntar aku coba. Rasputri, Yudhari yang tolong laporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.